Masih ingat ratu kecantikan Kristania Besau? Tak lanjutkan karirnya sebagai artis wanita bernama lengkap Kristania Virginia Besau ini memilih profesi lain. Bahkan profesi terbarunya berbanding terbalik dengan gelarnya sebagai Miss Indonesia 2006. Kristania juga sudah tak lagi tinggal di Indonesia. Kabar terbarunya pun jarang diketahui mengingat ia juga mengunci akun Instagram pribadinya. Mendapatkan gelar Miss Indonesia 2006, Kristania tak melebarkan sayapnya di dunia hiburan. Ia bahkan meninggalkan Indonesia dan kini tinggal di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, Kristania juga tak meniti karirnya sebagai artis internasional. Wanita berusia 38 tahun ini diketahui berprofesi sebagai tentara di Amerika Serikat. Kristania pindah setelah satu tahun menyebet gelar Miss Indonesia. Setelah pindah ke Amerika, ia sempat sekolah keperawatan. Kristania kemudian bergabung dengan anggota militer Amerika Serikat di tahun 2014 silam. Semua dilakukannya demi tetap bisa tinggal di Amerika dan tidak dideportasi. Menjadi seorang prajurit, Kristania beberapa kali mengunggah foto dirinya mengenakan seragam militer. Ia pun begitu bangga atas pencapaiannya tersebut. Januari 2016, masih tidak percaya aku seorang prajurit tapi ini adalah satu dari pilihan terbaikku, tulis Kristi dalam unggahannya. Sejak tahun 2018 sampai sekarang, Kristania bertugas sebagai perawat di US Army dengan menyandang gelar Bachelor of Skining in Nursing. Kristania sendiri sudah memiliki suami bernama James Hall. James Hall juga merupakan seorang tentara lulusan kedokteran sebuah universitas di Filipina. Di tahun 2022 lalu, Kristania membagikan kabar bahagia seputar kehamilan pertamanya. Wanita asal Manado ini akhirnya resmi menjadi seorang ibu setelah melahirkan anak pertamanya di bulan Oktober 2022 lalu. Kristania melahirkan seorang bayi perempuan cantik berwajah bule. Ia pun memamerkan potret gemas sang bayi dalam akun Instagram pribadinya. Selain diisi bukan dengan profesinya sebagai tentara dan juga menjadi ibu, Kristania masih bisa menekuni hobinya. Wanita kelahiran 7 Mei 1985 ini hobi berkebun hingga kerap memamerkan tanaman di rumahnya yang ia buat di Instagram khusus dengan nama adplans. Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.